Halo para pecinta kucing, semuanya apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat semua ya Kali ini aku mau cerita tentang aku pernah ketipu beli online kucing Sebelumnya di like and subscribe ya teman-teman Supaya kalian tetap bisa dapat info-info tentang aku dan kucingku Jadi ceritanya aku mau beli kucing online Aku ingin nambah karena aku gak tau harus beli kucing dimana Akhirnya aku cari di media sosial dan aku udah mendapatkan ada di iklan di IG Penipu sekarang udah semakin canggih ya teman-teman Dia pakai iklan yang muncul di story-story seperti itu dan kucingnya bagus-bagus banget Ketika ditanya dan harganya cukup murah banget Jadi itu yang bikin aku ya tertarik sampai aku gak bisa berpikir apapun Jadi ini percakapanku dengan si penipu itu Aku udah pilih kucingnya cantik banget ya Aku transaksi karena sebenernya di percakapan itu kelihatan sih kalau orangnya tuh mendesak terus Jadi akhirnya aku transfer Yaudah karena kucingnya aku udah suka banget Si penipu itu bilang kalau dikirim sore ini Jadi besok pagi tuh aku udah bisa ketemu sama kucingnya dikirim sampai ke rumah Aku pasti bahagia banget ya Cepet banget gitu kan Terus yaudah terus aku minta nomor resinya Dia bilang kan gak pakai resi nanti ditelepon dari pihak karukunya Oke Akhirnya jam 6 sore pihak karukunya telpon aku Dan dia ngabarin kalau ada paket mau dikirimin ke Surabaya dari Bandung Dan dia mengabarin kalau dia itu udah di bandara untuk memasukkan karantina Kucingnya itu Jadi dia WA aku teman-teman Terus dia kirim gambar-gambar Bahwa supaya aku percaya kalau kucingku itu benar-benar dikirim Jadi ini dia kirim WA Ini bu kucing cantiknya ada di dalam Dia bilang kayak gitu Terus kurang lebih 10 menit Si bapak ini telpon aku lagi bahwa aku harus membayar uang asuransi Dari situ aku mulai gak enak ya Terus aku WA yang penjualnya itu Kamu kok gak bilang sih kalau ada biaya asuransi dan lain-lain Terus si penjualnya bilang Gak apa-apa kak percaya aja Itu pasti diproses kok Nanti biasanya itu uang asuransi itu dikembalikan lagi setelah 10 menit Jadi itu seperti cuma untuk pura-pura ke dokumennya gitu Sebenarnya dari situ aku udah gak enak hati Aku browsing-browsing Aku cari-cari info tentang penipuan kucing Tapi aku tidak menemukan pada tahun lalu itu Makanya aku buat video ini Supaya teman-teman yang mungkin mau beli kucing online Yang harus hati-hati banget ya Jadi makanya aku bikin cerita video ini Supaya tidak ada yang tertipu lagi seperti saya Biasanya mereka itu Bikin iklannya itu hari Jumat Jadi Sabtu Minggu Kalau kita udah transaksi uang Kita gak bisa ke bank dan gak bisa cancel apapun Lanjut ya yang tadi Intinya akhirnya aku bayar uang asuransi Lalu aku tunggu 10 menit Seperti biasanya uang itu tidak kembali Bahkan aku ditelepon lagi sama bapaknya Bilang Iya bu ini uang asuransinya proses ditransfer kembali Tapi ini udah masuk Kucingnya udah masuk ke karantina Mau masukkan ke dalam pesawat Jadi ibu Ada biaya lagi ibu Biaya karantina Nanti dikembalikan besok Ketika sampai di depan rumah ibu Sekali lagi Disitulah aku mulai tidak percaya teman-teman Aku Bentar pak ya Saya udah gak punya uang lagi nih soalnya Aku bilang kayak gitu teman-teman Supaya orang ini tidak memaksa Aku masih berharap Bahwa Bahwa ini tuh Beneran gitu kan Bukan Bukan penipuan Karena Aduh masak sih aku ketipu Akhirnya Yaudah akhirnya beneran aku ketipu teman-teman Ini percakapan-percakapanku Bahwa Aku gak mau Pokoknya intinya aku gak mau bayar Aku bilang Udah Kucingnya taruh aja di Bandara Bandung nanti aku punya teman di Bandung Biaya-biayanya nanti dibayarkan Sama teman aku Aku bilang gitu Besok pagi Terus Si penipunya Pasti Lu bu Kasian lu kucingnya Di dalam kandang seperti ini Kasian Banget Nanti kena biaya lagi Kalau menginap Apalagi besok pagi Aku bilang gak apa-apa Biayanya berapapun Besok saya bayar Saya titipkan sama teman saya Jadi kayaknya dia udah gak punya harapan Gitu ya teman-teman Akhirnya Gak lama 10 menit Kalau Dia udah merasa gak bisa dapat uang dari aku Weh aku di blog Iji ku di blog Disitulah aku tersadar Bahwa aku udah ditipu Jadi Kalau kalian beli kucing online Jangan mau disuruh bayar apapun Tapi Sebenarnya yang beneran jualan itu ada Karena Kena oknum-oknum yang pembohong itu tadi Kasian juga sih Sebenarnya yang beneran jual Ya Mungkin pilihannya kalian bisa pilih yang sesama kota Yang bisa langsung diambil kesana Atau COD gitu ya teman-teman Ya pengalaman ini Sungguh sangat mahal harganya Tapi ya Tak mengapa Karena itu Aku menyadari bahwa itu kesalahan aku Dan aku tentunya tidak mau Salah lagi yang kedua kalinya Jadi aku Akhirnya setelah aku sedih itu Aku cari kucing Yang beli Bisa langsung datang ke tempatnya Ternyata Penipuan seperti itu Tuh ada kayak mafianya gitu guys Jadi Emang udah pekerjaan mereka menipu Jadi ya Mereka udah lihai banget Dari situ Aku Sebelum aku bikin youtube Dulu tahun lalu Aku masukin di instagram Aku kasih hashtag Penipu penjualan kucing Dan lain-lain Supaya Teman-teman Yang mau beli kucing online Itu benar-benar jeli Dan tidak tertipu Seperti aku Oke Teman-teman Segitu dulu ya ceritanya Terima kasih ya Yang udah liat videonya Seperti biasa Jangan lupa di like and subscribe Yang like and subscribe Aku doakan Rezekinya berlimpah Ruah Kesehatan Selalu diberi Sehat selalu Lancar rezekinya Amin Amin